Kemenangra polemik aturan penggunaan pengeras suara di masjid saat Ramadhan ini kan termuat dalam aturan edaran Menak nomor 1 tahun 2024. Tapi aturan ini justru memicu kehebohan nih Bang Nara setelah dikritik oleh Gus Miftah yang membandingkan antara pengeras suara masjid dan suara acara dangdutan. Nah Kemenang pun juga sudah menanggapi sebenarnya apa yang dikatakan oleh Gus Miftah. Kemenang bilang ya itu asbun aja dan Gus Miftahnya nggak paham soal aturan. Nah kalau Bang Nara melihatnya bagaimana Bang untuk polemik ini? Apakah memang aturannya salah atau sebenarnya seperti apa Bang Nara? Ya yang pertama yang perlu saya sampaikan bahwa niat dari Kementerian Agama itu baik sebenarnya. Niatnya itu baik, yang nggak ada niat jelek itu nggak ada. Tapi memang surat edaran ini ada kelemahan-kelemahan yang perlu disempurnakan ya. Yang penting bahwa surat ini sebenarnya bukan yang pertama ya. Sebenarnya surat yang nomor satu tahun 2024 ini adalah mengulangi pada surat edaran tahun sebelumnya yaitu tahun 2022. Nah yang tahun 2022 pun itu sebenarnya hanya kayak sebagai pengumuman bahwa Bin Mas Islam Kemenang RI itu membuat seruan berisi tentang pengaturan pengeras suara. Nah di isinya itulah yang bermasalah antara yang pertama dengan yang terakhir. Pertama kali Bin Mas Islam itu mengulangkan ini pada tanggal 17 Juli tahun 1978. Dan ini masih murnu yang tahun 1978 ini. Karena disitu disebutkan sangat lengkap. Misalkan bahwa surat ini edaran ini terutama diperuntukkan untuk kota. Ibu kota provinsi, kabupaten maupun kabupaten kota dan seterusnya. Jadi ada pembagian antara kota dan desa. Lalu yang dulu yang pertama. Tetapi mulai tahun 2018, kemudian tahun 2022, yang terakhir sekarang adalah tahun 2024. Ini isi dan penjelasan tentang pembagian fungsi surat edaran itu dihapus. Itu yang menjadikan persoalan. Dihapus bagaimana? Pembagian antara kota, desa, alasannya apa? Itu nggak disebutkan disitu. Yang sekarang yang baru. Sehingga bukan karena persoalan tidak akan menolak atau tidak. Tapi karena sebenarnya masyarakat itu pengen kejelasan. Ini kan seperti pukul rata, antara kota dan desa itu disamakan. Tidak ada pembagian area. Tidak ada semacam klasterisasi begitu. Sehingga bagi orang-orang kampung atau daerah, itu mereka kaget. Karena bagi yang mayoritas muslim di kampung-kampung, di luar kota. Itu mereka sudah menjadi kebiasaan menggunakan solusi hitam selama bulan Ramadan itu kebanyakan di luar pakainya. Karena itu sebagai, sedangkan kalau di kota yang plural ada berbagai agama, kemudian berbagai etnis, dan seterusnya. Karena itu mereka sudah tertib sebenarnya. Kalau di kota ya. Artinya karena berbagai pertimbangan yang tadi ada etnis, ada berbagai agama, dan seterusnya. Maka bagi masjid-masjid yang modern, yang memiliki solusi hitam canggih, itu sudah bisa pembagian antara luar dan dalam. Pertama. Yang kedua, sesuai dengan surat edaran itu, maksimal 100 desibel. Kalau solusi hitam yang ada di kota, mereka sudah paham cara pemakaiannya, karena operatornya canggih-canggih, pinter-pinter, orang-orang sekolah, berpendidikan. Sedangkan kalau di kampung, jangankan operator. Solusi hitamnya itu saja ya, seadanya. Karena itu ketika surat edaran ini keluar, sejak tahun 2018, tahun 2022, atau yang sekarang tahun 2004, itu selalu menuai polemik. Termasuk Gus Mertah ya, saya lihat videonya tadi. Gus Mertah itu mencontohkan, setahun kan cuma satu bulan ya, penggunaan solusi hitam yang dimaksud ini. Jadi, anggaplah ini sebuah keitimauan. Lalu membandingkan dengan dangdut. Kalau di kampung, bahkan di kota, dangdut sampai malam suntuh juga enggak ada yang ngatur. Kan begitu kata Gus Mertah. Waktu berbicara itu, Gus Mertah sedang mengadakan pengajian di Sidoarjo. Nah, itulah salah satu alasan kenapa ini harus jelas. Surat edaran ini termasuk, misalnya, apakah ini berlaku pukul rata, semua saat, atau dibagi-bagi. Kota dan kampung harus dibagi itu. Kalau enggak ada pembagian itu, pasti akan ramis seterusnya. Nah, kira-kira begitu. Awal kenapa ini menjadi polemik. Sebenarnya niatnya itu baik. Tetapi kalau di Muhammadiyah, mohon maaf ya, kalau di Muhammadiyah itu tanpa surat edaran itu, hampir seluruh masjid itu sudah mengatur diri sendiri. Karena peralatan yang ada di kami itu sudah bisa dibagi ke luar masuk, apa, luar dalam, termasuk mau berapa desibel, bahkan bisa diatur ehonya, atau murni. Kalau di Muhammadiyah, enggak, enggak perlu diatur lagi. Tetapi ini yang saya maksud, yang di luar Muhammadiyah, ya terutama teman-teman di NU, itu kebanyakan masih berada di, apa, berada pada perkampungan, ya. Dimana menurut Pak Tito Karnavian itu, hampir separuh penduduk kita itu ada di kampung. Separuh dari penduduk kita itu. Jadi memang sensitif. Ketika itu diatur-atur, ya, yang sudah menjadi tradisi, itu seperti tersinggung. Karena apa? Itu biasa orang-orang tradisional itu memakai alat sumber-sumber itu tidak hanya Ramadan aja. Sehari-hari itu dipakai untuk jibaan, untuk samrohan, untuk istihosa, untuk kosidahan, untuk apa itu, murot al-Quran. Seperti itu. Apalagi kalau di Jakarta ini, Betawi ini ya sudah biasa saja memakai seperti itu. Nah, kalau kemudian mendengar, menteri agama, mengatur penggunaan sosial sistem, itu mereka protes. Oh, itu untuk pelajaran untuk anak-anak kita, kok, gitu. Kira-kira untuk transfer knowledge, ya. Apa, menteri agama pengetahuan untuk anak-anaknya. Belajar itu, wah, anak-anak itu kalau dapat kangenik, ya, kata tiktas itu. Susah, anak-anak itu namanya belajar, kok, gitu. Jadi memang salah satu wahana pelajaran agama, itu ya di majid, terutama ketika Ramadan. Alasan itu, kita masuk akal lah, ya. Toh, agama lain juga, kita biarin lah, ya. Misalkan sekarang ini lagi nyepi di Bali, ya. Jadi nggak ada yang ganggu. Sana mengatur tidak hanya umat hidup saja yang diatur. Semua orang kalau masuk Bali, pada saat nyepi nggak bisa, turun dari pesawat. Kalau sudah di Bali pada saat nyepi, nggak bisa keluar dari hotel. Karena kalau di Bali itu, ya, ada empat aturan, kan. Siapapun itu, orang Hindu, orang Islam, orang Buddha. Kalau di Bali ketika nyepi, ya, harus mentahasi empat aturan. Ini namanya toleransi, ya. Ada apati geni. Apati geni itu nggak boleh menyalakan api dan susur-susurnya. Lampu, senter, listrik, nggak boleh, itu. Yang kedua, apati karyo, ya. Harus menghentikan semua pekerjaan. Apapun itu. Jadi, serentu selamanya pikir kemarin, ya. Lalu, apati lelungan. Ya, nggak boleh berpergian atau keluar dari rumah. Itu di Bali, nih, ya. Sangat ketat sekali. Yang terakhir, apati lelanguan. Nggak boleh berwisata atau berboya-boya. Ini ditangati, artinya, ya, ini aturan Hindu. Kita hormati. Nggak ada orang yang protes dengan aturan itu, kan. Nah, sekarang orang Islam lagi Ramadan, sebulan penuh. Ya, menurut saya, ya, sudah lah kasih kelonggaran lah, kasihan lah. Jangan ada atur-atur, gitu, kan. Tapi, kalaupun diatur yang kota-kota saja, ya. Karena mudah memahami dan alatnya itu, ya, canggih. Tapi, kalau di desa-desa, diatur, son-son termnya yang diatur itu nggak worth it juga. Jadi, kasihan juga. Seluruh ukurannya itu maksimal 100 decibel. Tapi, di mana, nggak tahu, kan. Kecuali kementerian agama itu mengirimkan operator. Ya, dari Jakarta kirim operator ke desa-desa, ke seluruh majid. Tapi, mampu apa tidak, kan. Soalnya begitu. Saya kemarin menemui dirijen Bimas Islam, ya. Saya bilang, kalau, kalau hanya diatur-atur, tapi tidak diatur dari kementerian agama, ya. Cuma, menurut saya, kalau mau bagus, sumbanglah masjid-masjid itu dengan sosritem yang bisa diatur desibelnya. Jadi, masjid nggak bisa beralasan, kan, gitu. Selama ini kan, itu kan, mandiri, ya. Infak mandiri, membayar ustad mandiri, kemudian membiayai dirinya sendiri, membayar DKM sendiri, membayar muadil sendiri, imam sendiri. Jadi, nggak ada bantuan dari pemerintah. Sekarang, tiba-tiba, mengatur. Kan, kaget, kan, masjid, kan. Nah, ini nggak ngapa-ngapain kok. Tiba-tiba, mengatur-ngatur begini. Kira-kira, begitu lah. Saya dapat beberapa WA dari Jawa Tengah maupun Jawa Timur. Yang intinya, keberatannya itu, ya. Masalah, setelah saya baca-baca alasannya itu, ya. Tapi, kalau di kota yang diatur, nggak ada masalah. Nggak ada masalah itu. Rata-rata yang di kota, nggak ada masalah. Ini yang dimaksud bermasalah. Ya, seperti yang disebut Pak Metah. Itu yang di kampung-kampung, di daerah. Yang mana, Mas Metah itu sering ngisi pengajian keluar. Saya juga banyak ngisi pengajian di luar juga. Menurut mereka senang sekali. Yang cuma bulan setahun sekali. Dan ini adalah bulan istimewa. Artinya, ya. Biarlah dikasih kelonggaran khusus Ramadan. Nanti kalau usaha dari, ya itu bahasa diatur. Surat edaran ini tidak hanya mengatur Ramadan saja itu. Seolah-olah itu sepanjang tahun. Jadi memang tidak jelas itu. Harus disempurnakan lagi. Maksudnya sih baik. Cuma, harus disempurnakan supaya tidak menimbulkan mispersepsi. Kira-kira begitu. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.